Pemirsa seorang pengunjung di Kabupaten Cianjur dinyatakan hilang tenggelam saat berenang di Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur. Diduga korban terseret ombak saat berenang dengan empat temannya yang selamat. Tim Sargabungan hingga saat ini masih belum berhasil menemukan korban. Lima orang pengunjung tenggelam di Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Empat orang dinyatakan selamat sedangkan bernama Fadil Permana usia 16 tahun warga Bandung Barat dinyatakan hilang diduga terseret ombak saat berenang dengan keempat temannya. Tim Sargabungan terus melakukan upaya pencarian dengan menyisir di pesisir Pantai Jayanti, namun pencarian belum membuahkan hasil. Meski pencarian belum membuahkan hasil, namun himbawan untuk para pengunjung untuk tetap berhati-hati mengingat gelombang di pantai turun. Hingga hari ini penyisiran sudah mencapai 17 km dari titik lokasi korban tenggelam. Sedangkan untuk pencarian ke tengah laut, pihaknya berkoordinasi dengan para nelayan agar bisa membantu mencari korban. Pantai Selatan merupakan laut lepas dengan gelombang laut cukup tinggi. Di hari ketiga pencarian, korban belum juga ditemukan, namun pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Yona Kurniawan, Bandung TV